Kemacetan di kota Jakarta dari hari ke hari semakin parah. Berbagai upaya untuk mengatasi kemacetan telah dilakukan, namun belum juga memberikan dampak signifikan. Dan salah satunya pemirsa solusi untuk menggunakan kemacetan adalah dengan berbagai kendaraan atau memberikan tebengan pada orang lain. Ya, gerakan nebeng kendaraan kini semakin meluas seiring dengan penggunaan media sosial. Reza Indra Yuda adalah satu dari dua juta komuter yang bekerja di kota Jakarta. Pria berusia 26 tahun ini tinggal di daerah Tangerang Selatan. Tiap hari, ia harus bolak-balik menuju ke tempat kerjanya. Reza hingga kini masih enggan menggunakan kendaraan umum karena tidak merasa nyaman dan lebih memilih mengendarai mobilnya sendiri. Namun, sejak April lalu, ia mulai meninggalkan mobilnya di rumah. Ia menemukan akun Twitter yang menawarkan jasa berbagi kendaraan menuju Jakarta. Ia pun langsung bergabung dengan komunitas tersebut. Perjalanan menuju tempat kerjanya tidak membutuhkan biaya alias gratis. Namun, kadang Reza harus berbagi biaya BBM atau membayar tarif tol atau bahkan kadang sesekali mentraktir makan pemilik mobil yang ditumpanginya. Berubahlah gaya hidup yang tadinya sangat eksklusif yang harus dimana-mana sendiri gitu ya. Bok kendaraan sendiri atau ya pergi, ya kita menemukan jalanan lah. Bok kendaraan masing-masing sendiri. Padahal dekat daerah sekitar rumah kita, ada banyak orang yang mungkin tujuannya sama. Kelompok atau komunitas berbagi kendaraan dikenal lewat akun Twitter at Nebanger. Akun itu dibuat Desember 2011 lalu dan kini telah memiliki lebih dari 52 ribu follower. Menurut pendiri komunitas Nebanger, akun Twitter dibuat untuk memberikan informasi bagi warga yang ingin saling berbagi kendaraan. Saat ini komunitas Nebanger telah menyediakan 60 kendaraan yang bisa ditebengin setiap harinya. Gerakan Nebanger ini populer di kalangan komputer muda yang aktif menggunakan media sosial. Bahkan tidak lama lagi mereka akan meluncurkan aplikasi berbagi kendaraan melalui smartphone. Sebagian anggota Nebanger mengaku ikut gerakan berbagi kendaraan karena ingin membuat kota Jakarta lebih baik. Untuk memastikan keselamatan atau keamanan anggota Nebanger, mereka juga memiliki tim pemantau yang mengawasi reputasi anggotanya. Kami ingin terus berupaya menjadi sebuah alternatif solusi transportasi di Jakarta. Jadi kalau dulu ada transportasi umum, ada transportasi pribadi, sekarang ada transportasi sosial, di mana orang-orang ini bisa saling tebing-menebeng menuju ke satu lokasi. Selain berpartisipasi dalam mengurangi kemacetan Jakarta, manfaat lain yang didapat anggota komunitas Nebanger adalah mereka bisa mengenal lebih dekat orang-orang yang berada di sekitar mereka. Selamat menikmati!